Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan di tengah-tengah ini mau break asar, kalian belum asaran ya? Bebas. Silahkan bebas saja. Jangan khawatir. Jadi, pada pertemuan kali ini saya mau pakai 50 menit pertama untuk jelasin aturan perkuliahan. Dan saya berharap kalian semua menyepakatinya. Nggak kayak Eula yang kalau nggak disepakati, nggak bisa diinstal. Saya open for discussion, tapi saya berharap disepakati di 50 menit. 50 menit berikutnya, saya mau dikit aja intro bahas mengenai topik. Tapi sebelum itu udah ada yang nanya. Udah ada yang nanya, Pak, kalau kelompok berempat boleh atau enggak? Oke, saya jawab itu dulu deh. Ada yang tanya, kalau kelompok berempat boleh atau enggak? Udah dijawab sama Rafi ya. Udah dijawab sama Rafi di Discord. Belum bisa diputuskan sampai masa add and drop IRS selesai. Nanti kami kabarin. Soalnya apa? Soalnya saya putusin, ya boleh merempat. Nanti ternyata jumlah total pesertanya habis dibagi tiga. Nggak valid ya. Kalau ternyata memang pada saat ditutup masa add and drop IRS ternyata ya modnya sisa satu, berarti bolehlah ada satu kelompok yang empat orang. Kalau sisa dua, ya bolehlah ada dua kelompok yang empat orang. Tapi sebelum itu nggak bisa saya putusin. Minggu depan ya, Senin depan saya kabari ya. Dan saya dan Rafi kabari. Apakah boleh ada yang empat orang dalam satu kelompok atau tidak? Oke, itu tadi pertanyaan. Saya, kayaknya nggak perlu perkenalan ya. Tepuk loh. At least kalian udah pernah ketemu saya di DDP 2. Ketemu saya di... Tak, saya lihat lagi dapat pesertanya siapa aja nih. Ya, ada yang sudah ketemu saya di DDP 2. Ada yang juga mungkin sudah ketemu saya di MPPI. Mungkin ya. Ya, kayaknya ada yang sudah ketemu saya di MPPI. Dan ya, nama saya Hilman. Saya mengajar Jarkom bareng Pak Ari Wibisono. Tim cuma berdua untuk mengajar enam kelas. Tiga kelas Jarkom Dat dan tiga kelas Jarkom. Saya kebetulan dapat dua kelas Jarkom, satu Jarkom Dat. Pak Ari sebaliknya. Dua kelas Jarkom Dat, satu Jarkom. Makanya, semester ini dan semester-semester sebelumnya selalu seperti itu. Jarkom dan Jarkom Dat itu kita campur aja. Asdosnya juga campur, materinya ada yang beda. Materinya irisan tapi nggak totally different. Makanya kita campur aja. Mediumnya di Discord juga bareng aja. Kalian diskusi sama anak Jarkom Dat, boleh. Tapi jangan bikin kelompok sama anak Jarkom Dat. Ada soalnya di awal, Asdos bilang nggak saya? Ada yang nanya, boleh nggak saya bikin kelompok sama anak Jarkom Dat? Tentu saja tidak boleh. Lanjut. Saya mau coba go through di Skele. Dan kita menggunakan dua medium. Skele dan Discord. Pak, kenapa nggak di Skele aja semua? It just didn't work. Komunikasi di Skele. Baca forum. Ah, nggak dibaca gitu. Yaudah, Skele di Discord aja. Jadi, mekanisme komunikasi semua di Discord. Pengumuman-pengumuman apa-apa, Discord. Diskusi Discord, tanya Discord. Tapi materi akan ditaruh di Skele semua. Gitu aja. Terus, makanya ini join Discord berkuan. Yang belum, silahkan join. Terus, berikutnya, Silabus dan BRP. Well, Silabus dan BRP ini sebenarnya sama. Cuma yang BRP versi panjang, Silabus versi pendek. Jadi, kita skip yang BRP aja ya. Kalau mau dibaca, silahkan. Ini keperluan administrasi saya ke fakultas jadi bikin BRP. Tapi buat menjelaskan ke kalian, sebenarnya yang lebih enak, Silabus ini pendek. Satu, textbook kita bikinan Profesor Kuros. Saya tidak mau tahu kalian dapetinnya lewat cara apa, tapi harus punya. Saya tutup mata. Saya nggak mau tahu kalian dapetinnya gimana. Dan saya nggak mau bilang apa-apa juga, tapi wajib punya. Karena kita akan pakai metode flip classroom perkuliahannya. Jadi, ini merequire kalian punya buku itu. Alasan lainnya adalah ada banyak latihan di buku yang akan keluar di kuis dan UTS. Karena saya soal kuis dan UTS-nya juga ngambil dari buku itu. Tapi di kelas mungkin tidak akan dibahas detail. Karena tidak mungkin aja. Tidak cukup waktunya. Tapi bisa kalian coba sendiri latihan di buku. Jadi harus punya buku. Oke, gitu ya. Terus, apalagi seinformasi di Silabus yang perlu kalian pahami dan perhatikan. Jadi, ini lihat nih ya. Bagian pertama ini ada Intended Learning Outcomes dan Evaluation. Oke. Jadi, di Intended Learning Outcomes untuk mengetes. Kamu ini buat keperluan kalian sendiri ya. Kamu ngetes, kamu udah paham kuliah jarum atau belum. Kamu cek Intended Learning Outcomes. Students are able to understand and describe the basic components of computer networks and the internet. Udah belum kamu? Nah, itu ngeceknya ya. Kemudian, kamu juga bisa tahu ekspektasi dari kuis dan ekspektasi dari tugas. Oke, tugas satu. Skupnya apa? Ekspektasinya apa? Kamu bisa tahu nih dari Silabus. Oke, ini detail. Udah. Semua topik punya Intended Learning Outcomes masing-masing. Semua tugas dan semua kuis, termasuk UTS dan UAS, ada ekspektasinya. Udah ditulis semua ya. Ekspektasinya apa dan seterusnya. Nah, mungkin ada yang tahu nggak ini kode A1, A2, C2, C3 ini apaan? Ini saya penting menjelaskan nih, supaya kalian paham. Ini belajarnya mesti kayak gimana ya, kalau jarum ya. Ada yang pernah dengar nggak? Mungkin dosen lain pernah jelasin gitu, ketika jelasin BRP mengenai komponen ini. Eh, bukan komponen, ini kode-kode-kodenya. A1, A2, C1, C2, C2. Pernah dengar sama sekali. Gimana tuh? Nggak pernah? Nggak pernah dengar sama sekali apaan maksudnya? Oke. Jadi, ini adalah namanya Bloom's Taxonomy. Bloom's Taxonomy itu digunakan untuk memantau progres pembelajaran dan level pembelajaran. Levelnya itu dari 1 sampai 6. Semakin atas, semakin high order thinking skill-nya semakin terasa. Mungkin pernah dengar ya, low order thinking skill, high order thinking skill, kayak soal-soal SPMB, SIMAC, S6PTN, sorry, S6PTN nggak pakai soal ya. SIMAC, gitu ya, jam saya SPMB, soal-soal yang high order thinking skill. Nah, itu berarti level taxonomnya udah tinggi. 3, 4, 5. Itu kode 1, 2, 3, 4, 5. Kode AC melambangkan A itu affective, sikap. C itu cognitive. Cognitive itu hard knowledge. Pengetahuan tentang networking secara hard-nya gitu ya. Artinya apa kalau misalkan dalam sebuah topik punya intended learning outcomes C1 misalnya. Oh, sorry, nggak ada sih C1, cuma saya mau jelasin. Level paling bawah, level 1, cognitive 1. Level cognitive 1 itu apa namanya, merequire student supaya atau kalian mahasiswa tahu informasi. Ini model-model model-model pembelajaran era SD, SMP, SMA. SMA nggak sih? SD. Apa nama ibu kota Jawa Barat? Apa nama ibu kota Australia? Bukan, Bera. Apa nama ikan beruangnya gitu ya. Sebutkan nama-nama ikan. Itu adalah model pembelajaran level 1. Biasanya kata kuncinya itu adalah menyebutkan. Mampu menyebutkan. Mampu menyebutkan. Di kuliahan udah nggak ada. Kita nggak ekspet. Minimum level 2. Level 2 itu bukan menyebutkan, tapi menjelaskan. Jadi kalau dalam konteks Jarko, misalkan ada terminologi DNS. Oke. Kamu bisa nyebutin DNS aja, itu baru level 1. Kalau kamu bisa menjelaskan apa itu DNS, sudah level 2. Paham sama sini ya? Level 2 ya. Level 3. Lebih tinggi lagi dong. Level 3 itu implement, utilize, menggunakan, mengimplementasikan, itu level 3. Perhatikan nih. Ada nggak yang ekspektasinya level 3? Ada tugas. Tugas ekspektasinya level 3. kalau yang ekspektasinya level 3, nggak cukup. Kamu bisa menjelaskan aja. Tapi mesti bisa implement, menggunakan, inspect. Apalagi, ada banyak kata-kata 3 di situ ya. Kamu bisa cek di situ. Level 4 itu analyze. Analyze, nggak usah saya jelasin. Paham ya? Jadi kalau levelnya 4, berarti udah harus, nggak cuma sekedar nyebutin, jelasin, pakai, tapi harus udah bisa menganalisis. Jarkom itu level 4 maksimum. Jadi, kalian lihat ekspektasi masing-masing. Ada yang topik yang cuma ekspektasinya sampai level 3. Ada topik yang ekspektasinya sampai level 4. berarti kalian harus bisa paham ekspektasi level 4 itu kayak gimana. Jadi nggak ada lagi sih, Pak, soalnya susah. Kalau ekspektasinya level 4, susah dong. Masa dibandingin sama ekspektasi yang level 2? Gitu. Nah, itu untuk tabel intended learning outcomes and evaluation. Ada yang mau tanya dulu sampai sini? Tabel ini. Jadi, level sampai 5 kan tadi, sampai 4 doang kalau jarkom. Empat ya? Kalau empat input udah kayak semua gitu ya? Analyze. Kalau level 5 itu evaluate, kamu diminta untuk menilai baik, tidak baik. Yang baiknya gimana, yang buruknya gimana. Level 6 itu synthesize atau create. Kita sampai level 4 lagi. Analyze. Tadi yang simbol pertama, B nggak ada ya? Oh, nggak ada. Itu anak SD. kalau gitu. Kita C2 ya. Minimal. Kalian bisa menjelaskan. Itu nggak apa-apa. Karena quiz juga requirement-nya sih C2. Mayoritas. Walaupun ada beberapa quiz yang soalnya C3. Hati-hati. Saya nggak bisa nulis di situ C3 karena soalnya campuran ya. Tapi default-nya, kalau di topik tersebut ekspektasi tertingginya level 3, berarti kalian bisa apa namanya, bisa antisipasi soal-soal tugas yang keluar untuk topik tersebut mesinnya level tersebut. Level 3. Itu satu. Nanti pahami ya, jadi kuliah di Jankom itu model-modelnya kayak gitu. Saya buka di awal nih. Jenis soal, tingkat kesulitan, dan sebagainya tergambar dari kode-kode tersebut. Terus, ini tabel 1 yang itu simpel. Tabel 2. Tabel ini juga perlu diperhatikan ya. Tabel 2 memuat informasi satu jadwal kuliah. Saya tulis itu jadwal kuliah. Alhamdulillah, nggak ada libur. Nggak ada libur nasional yang bentrok. Jadi kita bisa full utilize semester ini untuk belajar topik-topik. Nah, tapi ada satu jadwal yang karena UTS jadwalnya nggak enak, maka ada jadwal yang nanggung. Di minggu ke-8, hari apa ini? Rabu ya, 26 Oktober, hari Rabu. Jadi UTS itu selesainya hari Selasa, tanggal 25. Hari Rabunya disuruh masuk. Padahal kuliah Jarkom itu diset. Seninnya ketemu dosen, Rabunya ketemu ASDOS. Nah, ini ujuk-ujuk langsung disuruh ketemu ASDOS. jadi saya libur aja deh. Nah, itu libur. Nah, 26. Jadi, nggak usah tanya-tanya lagi. Libur nggak, Pak? Masuk nggak, Pak? Ya, udah libur. Tiga satunya masuk, dua masuk. Informasi itu dimuat. Informasi apa lagi? Informasi waktu yang perlu kalian alokasikan untuk setiap aktivitas. Jadi, ingat 4 SKS. Itu artinya gimana? Ada yang mau ulang? Arti 4 SKS itu apa dalam perkuliahan? Coba. Ada yang mau mengingatkan saya? 4 SKS artinya apa? SKS-nya ya? Dari 4 SKS-nya. SKS artinya kalian mesti hadir di pertemuan terjadwal selama 4 kali 50 menit. kalian mesti mengalokasikan 4 kali 50 menit untuk belajar mandiri. Kalian harus mengalokasikan 4 kali 50 menit untuk mengerjakan tugas. Jadi, kali 3. 2. Itu per minggu ya? Bagaimana? Itu semuanya per minggu ya? Per minggu. Dalam 1 minggu. Untuk membantu kalian mengalokasikan waktu, biar enggak dibilang semena-mena korup SKS. Ada saya menunggu komen di kuliah yang lain. Korup SKS nih katanya mata kuliah ini. Saya kasih alokasi bantuan. Di alokasi tapi enggak 4 kali 50 juga sih. 4 kali 3 kali 50. Saya enggak tahu. Di karya itu pokoknya 680. Jadi ada ekstra 80 menit. Saya enggak tahu gitu-gitu dari mana. Ini datang dari aturan UI gitu ya. Pokoknya nih kalau di total itu 680 mestinya nih. Benar ya 680. Jadi 150 menit untuk lihat video, 60 menit untuk baca buku, 270 menit untuk ngerjain tugas, 70 menit itu 4 jam gitu ya. 4 jam benar ya. 4 setengah jam per minggu. 100 menit zoom kayak gini, 100 menit offline di kampus sama aslas. Nah ini penting nih. Supaya kalian enggak komplain korup-waktu. Jadi ini 4 SKS tuh kayak gini. Boleh lah kalau kalian ternyata mengalokasikan waktu masing-masing lebih dari itu, boleh komplain ke saya kalau pak kebanyakan baca bukunya enggak butuh kurang 60 menit itu kan. Enggak sih kayaknya. Saya sih ekspektasi saya enggak sih. Mudah-mudahan sih. Enggak. Cukup-cukup. Karena videonya juga enggak panjang-panjang banget. Informasi lain yang bisa kamu lihat di silabus dan tidak perlu ditanyakan ke saya atau aslas adalah rilis tugas. Jadi kalian kalau lihat bagian kolom ini ada assignment, ada quiz, ada tutorial ya. Artinya apa? Kalau ada A1 di baris 1 di week 1 ada A1 artinya A1 akan rilis di week 1 hari Senin jam 8 pagi. Kemudian sampai week 2 saya contoh aja A1. Berarti deadline-nya di week 2 pada hari Jumat jam 5 sore. Begitu defaultnya. A2 muncul di week 2 berarti dia akan rilis di week 2 hari Senin jam 8 sampai week 3 sejumat jam 9 quiz ada di week 2 berarti pada saat sesi offline hari Rabu akan ada quiz. Maksudnya gitu. Sampai bawah. Jadi tidak perlu ditanya lagi. Dan saya tidak akan mengingatkan besok quiz. Tidak. Silahkan dilihat sendiri di silabus. Kan ingatnya itu di Discord. silahkan kalau ASDOS diingatkan ASDOS boleh. Tapi saya tidak akan mengingatkan. Dan kalian sebenarnya responsible to check by yourself ya. Tidak diingat-ingatin terus. Sudah semester 5 ini. Ada pertanyaan di sini? Silahkan. Ada pertanyaan. Clear ya? Clear ya? saya tadi pokoknya kalau tidak klarifikasi tidak nanya berarti paham dan setuju. Gitu kan. Terakhir. Marking kriteria kita. Kita coba kelulusan kalian tidak dipengaruhi oleh UTS dan UAS. UTS dan UASnya itu cuma 40%. Jadi kalian tidak ikut UTS UAS juga bisa lulus. 50% tugas. 50% tugas. Dibagi lagi jadinya 40% assignment 10% hands-on. Jadi udah detail kok itu. 7 assignment 40 hands-on ada 4 10. Karena hands-on itu bobotnya kecil. Di kerja ini cuma 2 hari doang. Mestinya beres. UTS 25% UAS 15%. Jadi UTS kenapa 25%? Karena ada praktikum ada 15% quiz biasa. Quiz di skele. 10% untuk praktikum sekelas hands-on. Jadi ada hands-on tapi UAS. Biasanya gitu. Kemudian UASnya 15% tidak ada hands-on. Pure quiz di skele. Quiz ada 6x 10%. Jadwalnya sudah diatentukan. dan di luar itu ada tambahan 5% untuk partisipasi. Bonus dapatnya dari mana? Datang kuliah saja. Tidak perlu pakai repot. Datang kuliah dapat 5%. Berarti totalnya 105 dong? 105 betul. Konsekuensinya tidak ada cut roll nilai di akhirnya. Jangan ada yang memelas-melas ke saya. Misalkan nilainya 84,99. Ini misal saja. Karena sudah di cut roll 5%. Saya mohon maaf tidak bisa memberikan tambahan nilai. Jadi kalau yang 84,99 ya unfortunately kalian dapatnya A-min. Memang rada nyesek sih. Tapi saya kasih tahu di awal biar tidak memelas-melas di akhir. Itu. Tapi ada good news-nya. Saya tidak mewajibkan kalian datang pulih. Mau datang silahkan. Tidak datang juga silahkan. Silahkan bebas. Kalau tidak datang berarti tidak ingin dapat 5%. Ya bebas. Jadi saya tetap izinkan kalian UTS. Saya izinkan UAS. Boleh. Tapi ya begitulah. Tidak dapat nilai 5% saja. Silahkan saja. Ini aturan. Setuju ya? Setuju ya? Ya Pak. Boleh Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan sampai sini? Offline kelas kayak gini atau training sama ASDOS? Sama ASDOS saya mohon maaf saya masih WF. Saya pulang masih di Australia. Jadi mungkin semester depan lah ya. Mas Australia pantas di Australia semester depan saya pulang kita ketemu lah kalau mau ngambil mata kuliah saya yang lain. Ada. Saya semester depan ngampu mata kuliah blockchain. Nama kuliahnya bukan blockchain. Sistem terdistribusi. Kali tertarik. Semester depan. Itu offline. Jadi kalau melihat di jadwal ini kelihatan ya jadwal saya online dua-duanya. Tapi saya sudah ngomong sama Pak Ari Wibisono jadi akan ada beberapa hari beberapa pertemuan yang saya tukeran sama kelas C. Kan kelas C bareng ya jamnya ya sekarang ya. Saya tukeran sama kelas C. Pak Ari ngajar kalian saya ngajar kelas C. Otomatis kalian offline kelas C online gitu. Kalau misalkan dapet jadwal kayak gitu akan saya infokan di Discord dan ruangannya ngikut ruangan siap. Karena saya nggak taruh di sini ruangannya. Saya juga lupa apa di ruangan yang sama ya kayak hari Rabu. Mungkin sama ya 3111 3112 Jadi kalau ada info kelas B sama Pak Ari tanggal sekian ah udah offline nanti. Silahkan datang ke kampus di ruangan yang tertradisian. Gitu. Oke. Berikutnya apa lagi? Asisten dosen udah. Kalian udah mulai interaksi sama asisten ya. Oh saya perlu sampaikan satu hal sama asisten terkait asisten. Saya perlu sampaikan supaya kalian paham dan kalian act appropriately sama mereka. Pertama saya men-encourage kalian untuk tanya di Discord kalau online. Di forum Discord. Saya tidak men-encourage kalian untuk tanya Japri ke asisten. Tidak. 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 Tidak disarankan untuk tanya Japri. Tanya Japri itu di PC gitu ya atau WhatsApp atau lain atau apapun itu tidak. Silahkan tanya di forum. Alasannya adalah supaya satu informasi yang disampaikan ASDOS dibaca juga sama mahasiswa yang lain. Tidak hanya dikonsumsi oleh yang bersangkut. Alasan yang kedua ini yang lebih penting. Saya bikin aturan sama ASDOS kalau mereka jawab pertanyaan personal individu mau online mau offline mereka tidak dibayar. Tega kalau kalian nanya-nanya sama ASDOS terus ASDOS yang tidak dibayar tega kan. jadi jangan. Kalau misalkan offline saya membolehkan ASDOS untuk berdiskusi dengan kalian kalau kalian datangnya in group kalian datang lah bertiga gitu sama teman kalian terus tanya sama ASDOS diskusi boleh dan ASDOS boleh melaporkan itu penting ya tolong perhatikan kalau tanya tolong di forum atau bareng-bareng in group misalkan mau diskusi di channel di discord di online boleh dengan sendirian bareng-bareng ajak teman jika ajak teman yang lain ini rule yang mau saya coba enforce sekarang untuk apa untuk kepentingan kelancaran pembelajar karena kalau kalian tanyanya Jafri itu sayang-sayang banget karena bisa jadi pertanyaan kalian itu pertanyaan yang bagus dan jawaban yang dikasih oleh ASDOS itu jawaban penting yang harus diketahui oleh semua mahasiswa atau oleh banyak mahasiswa jadinya cuma kamu konsumsi sendirian itu sangat unfair ini mohon tolong eh tolong di oke ada pertanyaan mengenai itu sampai situ dulu sampai jadwal perkuliran belum belum saya survei tolong diisi segera setelah survei akan dapat link ke GCP klaim GCP-nya sebesar 50 USD lumayan ya 700.000 700 ya kayaknya 700 di samping itu saya juga kasih tambahan ekstra 100 USD tapi bukan di Google Cloud tapi di AWS Cloud mestinya sih kalian udah dapet emailnya tapi kalau ngisi ngisi surveinya sebelum tanggal 29 jadi kalau sekarang tanggal 29 mereka-mereka yang udah ngisi survei sampai tanggal 28 mestinya sih udah nerima email dari AWS Cloud untuk login nah itu dapet ekstra 100 USD kalau yang baru pada ngisi surveinya hari ini besok besok dapet email nah ini gak akan dipakai di perkuliahan karena biasanya GCP doang cukup biasanya sih semester-semester lalu tuh 20-30 dollar udah cukup gitu selama satu semester kalau responsibel buat ngerjain tugas doang kalau kalian pakai buat yang lain ya mungkin habis makanya saya siapin AWS Cloud gitu jadi kalau GCP-nya habis pakai AWS cuma karena AWS tidak officially diajarkan di kelas jadinya gak ada tutorialnya jadi kalau kalian mau pakai AWS ya silahkan cari sendiri gitu ya tutorialnya tapi basically sih mirip-mirip aja sih cuma ya beda dikit lah gitu kan kalian nambah effort dikit googling gitu ya kalau saya mau bikin compute engine di AWS itu gimana itu doang bedanya sih ya jadi AWS gak usah buat wajib gak wajib dan gak akan diminta di tugas gitu kalau misalkan mau pakai silahkan just in case Google Cloud-nya habis gitu kalau gak sih Google Cloud aja cukup jadi total 150 USD ya lumayan 2 juta atau 2 juta silahkan pakai untuk satu semester gitu nah ini juga kaitannya dengan PES pembelajaran jadi saya saya paham saya paham betul bahwa kalian itu datang ke kelas ini mengambil kelas ini itu tidak semuanya suka tidak semuanya passion gitu di bidang infrastructure tapi kan kuliah wajib jadi saya harus ambil kalau mau lulus sardana ilmu komputer saya harus lulus jaringan komputer itu kan masalahnya kan gitu dan saya totally understand oke it's okay memang begitu kenyataannya ya oke maka saya sediakan 2 pas pembelajaran yang bisa di kalian pilih pas pertama buat kalian yang memang bukan passionnya ya gimana lagi passion mah gak bisa dipaksa ya mungkin passionnya ke data science gitu mungkin passionnya ke software engineer misalnya ya oke silahkan pursue career itu gitu ya gak ada masalah nah untuk yang test yang pertama untuk orang-orang yang kayak gini saya jamin kalian tetap bisa dapat A asal satu seluruh aktivitas perkuliahan diikuti diskusi tanya kerjakan tugas dengan baik ikut quiz UTS UAS dengan baik A bisa gak ada masalah bare minimum requirement untuk dapat A gampang tanya aja kakak-kakak kelas kalian kuliah jarkom itu gak perlu genius kok buat dapat A saya itu cuma butuh kalian rajin dan jujur ya rajin doang tapi gak jujur juga kurang jujur doang tapi gak rajin ya gak bisa A juga gak perlu genius supaya dapat A di kuliah saya jamin asal rajin dan jujur jangan pelagiat kalau pelagiat saya gak ada ampun ini untuk path yang pertama untuk path yang kedua ini saya tujukan untuk kalian-kalian yang memang dari awal passion di bidang infrastructure habis ini saya mau ngambil kuliah cloud computing saya habis ini mau ngambil kuliah komputasi paralel saya habis ini mau ngambil kuliah kriptografi forensik digital dan teman-temannya nah untuk untuk jalur ini untuk kalian-kalian yang kayak gitu atau mungkin belum passion sih di awal tapi habis kuliah peran satu peran dua eh kok kayaknya passion saya di bidang ini ya oke nah untuk yang passion kalian di bidang di di sini gitu selain bare minimum yang dapat yang tadi saya jelaskan untuk path 1 saya akan kasih additional resources pertama tadi cloud AWS ya ekstra 100 saya juga kasih nanti tiap kali bahas topik di kuliah saya akan point out ke keywords keywords tertentu yang bisa dicari lagi di dalam oh kalau kamu tertekan ini silahkan cari ini topik ini keyword ini boleh dua-duanya bisa dapat A dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang baru sama dua-duanya juga gak perlu genius gitu ya yang penting rajin dan passion ada pertanyaan sampai sini oke kalian bisa di setiap atau ada yang keberatan gimana gimana gak ya sih saya belum mana masalah oke ya oke semuanya oke yang lain gimana oke gak oke 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 ya dengan aturannya kalau begitu saya akan go through sekarang ke struktur skele nih nanti kalau kamu lihat skele itu maksudnya gimana maksudnya ini tampilan saya ya tampilan kamu agak beda gitu ya yang saya hide-hide mungkin kamu gak bisa baca oke setiap topiknya saya naruh info begini nih saya naruh info begini durasi waktu kemudian apa yang harus kalian lakukan sebelum pekan perkuliahan dan apa ini tadi yang intended learning outcomes ini versi bahasa misalnya ya kalau yang di silabus bahasa inggris setelah satu pekan perkuliahan kalian diharapkan begini ini untuk refleksi pribadi aja kalian cek lagi kalian udah memenuhi intended learning outcomes atau belum ya buat refleksi sendiri aja saya gak nyuruh kalian nulis weekly reflection kalau enggak saya gak akan baca juga kalau kalian nulis weekly reflection formalitas aja kalau saya nyuruh jadi kalian buat merenung sendiri aja udah paham atau belum udah memenuhi intended learning outcomes atau belum udah kayak gitu nanti juga akan ada materi perkuliahan video video dan ini kayaknya belum nongol ya di kalian rekaman perkuliahan karena masih hidden nanti rekaman hari ini nanti saya upload terus tugas tugasnya disitu tugas juga ada deskripsinya ada intended learning outcomes atau expectationnya dari tugas tersebut dari tulis semuanya sebenarnya udah saya upload sih di skele cuma belum saya rilis aja kayak gini udah upload semua saya upload semua udah udah saya tinggal ngajar aja cuma karena kita akan pakai flip classroom sekarang saya mau jelasin flip oh sebentar sebelum saya jelasin flip classroom bagian terakhir itu di bawah ada ini ya ada quiz ini kalau bingung mencari pak quiz di mana di situ bagian bawah bagian bawah UTS was juga nanti ditaruh di situ ada tulisannya UTS was jadi silahkan navigate the page by yourself nah kalau kalian ini lihat di alaman kalian mestinya sekarang yang week 2 udah rilis ya week 2 udah rilis ya jadi saya akan pakai flip classroom pendekatan kuliahnya jadi jelasinnya kayak gini sedikitnya simpelnya kalau di traditional lecture biasanya kan pada saat perkuliahan terjadwal kayak gini dosen itu akan ngasih materi gitu ya lecture akan ngasih ceramah gitu kalian boleh tanya ya dan sebagainya gitu kuliah interaktif biasanya habis kuliah biasanya ada lab atau ada tugas kan yang mudah gitu ya itu traditional lecture saya sudah 2 tahun terakhir di kuliah DDP 2 maupun di Jarkom menggunakan flip classroom awalnya kepaksa karena online tapi ternyata ini menarik dan seru jadi flip classroom itu sederhananya agenda yang seharusnya saya lakukan pada saat sesi terjadwal yaitu kuliah yaitu kuliah masih materi itu saya geser sebelum kuliah makanya ada requirement sebelum kuliah kalian diminta untuk nonton video baca slide baca buku itu menggantikan lecture yang disampaikan dosen di sesi terjadwal terus pada saat sesi terjadwal ngapain dong Pak Hilman kan gak ngapa-ngapain jadi jadi pada saat sekarang yang akan kita lakukan adalah melakukan kegiatan yang seharusnya jadi PR jadi PR itu apa ngelihat contoh kasus diskusi kemudian tanya topik pendalaman topik lakukan setelah lecture nanya kan setelah lecture kalian nanya nah itu digeser ke sesi terjadwal jadi mohon bantuannya dan mohon kerjasamanya jangan sampai kalian datang ke sesi terjadwal dengan kondisi belum menonton video belum membaca buku belum membaca slide karena nanti proses klip classroomnya jadi tidak efektif dengan alasan ini pula aktivitas lab jarkom masuk ke sesi terjadwal biasanya kan kuliah lain kan 4 SKS 4 SKS kuliah kuliah dosen dosen masih kuliah nanti abis itu ada sesi lab jarkom kan enggak kan itu masuk nanti hari Rabu itu sesinya sesi tutorial dan asistensi sama ASDOS di jam kuliah jadi kan digeser walaupun enggak semuanya digeser tetap ada tugas setelah itu sesuai dengan alokasi waktu yang tertulis di silam nah ini proses flip classroom yang yang coba didesain yang mudah-mudahan membantu gitu nah itu tolong ya tolong itu saya minta tolong bantu nah itu aja ada pertanyaan sampai sini hari ini silahkan tadi kan sebelum kuliah harus nonton video baca slide sama baca buku ya kira-kira kalau misalnya cuma salah satu doang mencukupi enggak ya atau harus tiga-tiganya dikonsumsi oke sebenarnya kalau kamu perhatikan tiga-tiganya itu dari source yang sama dari sumber yang sama video itu yang ngasih video yang nulis buku slide itu isinya dari buku jadi sebetulnya sih sama cuma kalau mau diurutin dari yang priority ke yang less priority mungkin buku ya baca buku yang lebih penting tapi kan ada orang yang males baca buku mendingan dengerin video ya dengerin video kalau kayak gitu tapi totally baca slide itu itu supplementary aja ya jangan jadikan utama ya itu slide itu udah dibuang-buangin sama saya ini buang-buang kepanjangan-kepanjangan saya bilang itu versi saya yang sudah ringkas-ringkas jadi kalau mau ya either nonton video atau baca buku prioritaskan baca slide ya terakhirlah kalau Billy silahkan kamu tadi ngacung baiklah saya izin bertanya untuk tadi saya berpikirkan soal yang kasih clue-clue kalau untuk yang berminat nah itu cluenya dalam bentuk apa ya Pak? terima kasih oke terima kasih iya cluenya dalam bentuk keywords keywords ya nanti di kayak kan banyak di kuliah itu yang dibahasin semuanya tapi dibahasin cuma disebutin oh enggak ini gitu ini terus kalian biasanya keskip kayak karena dosennya cuma ngejelasin doang yaudah lupa nah saya akan point out bener-bener saya highlight topik ini kalau kalian tertarik kriptografi tolong pelajari lagi keyword ini kalau kalian tertarik blockchain tolong pelajari lagi topik ini kalau kalian tertarik web RTC misalkan tolong pelajari lagi saya nanti kasih kayak gitu selama kuliah dan enggak usah khawatir karena kan direkam kalau ketinggalan tinggal cek rekaman lagi oh sama satu lagi karena inilah keunggulan dari direkam jadi kalian kalau nanya jangan dicep ya kalau bisa ya ngomong ya on mic kalau dicep enggak ke rekam itu masalahnya kalau on mic rekam jadi nanti kamu bisa cek lagi ketika rekamannya udah di upload gitu oke menurut-menurut jawab ya terima kasih pak ada lagi ini 8 menit lagi masih ada sesi buat serba-serbi aturan kuliah sebelum nanti ke topik apalagi ya mungkin ada yang saya kelewat juga udah ini ini ada wiki wiki ini tugas 2 tahun lalu disuruh ngerangkum jadi dari dulu-dulu bab 1 itu enggak pernah dijelasin soalnya bab 1 itu terlalu kulit gitu ya terlalu kulit dan general jadi kamu baca doang aja cukup karena detailnya baru dibahas di bab 2 kesana gitu jadi 2 tahun lalu udah rangkum aja ada yang ngerangkum nih udah dirangkumin sama kakak-kakak kalian ini kayaknya anak-anak 2018 yang udah ini wiki silahkan di cek juga atau kalau enggak juga ya ya nonton video cukup untuk bab 1 kalau bab 2 dan seterusnya itu agak dalam jadi memang saya berharap keunggulan dari flip classroom ini adalah begini khusus untuk topik-topik yang sudah mulai mendalam trivial saya sebenarnya saya sebenarnya berpendapat tidak ada pertanyaan yang trivial tidak ada pertanyaan yang bodoh jadi sih kalau mau tanya pertanyaan trivial dan bodoh sih boleh-boleh aja silahkan saya sih enggak menganggap itu bodoh dan trivial cuma kalau kalian sudah melakukan aktivitas yang saya minta gitu ya membaca buku menonton video mempelajari slide mestinya pada saat sesi terjadwal ini pertanyaannya udah above trivial question gitu kan karena trivial questionnya mestinya udah kejawab pada saat kamu nonton video atau baca buku tapi anyway tidak berarti saya tidak menerima pertanyaan trivial pada saat sesi terjadwal silahkan bebas apa lagi ada yang kelewat enggak ya ini soalnya yang ketiga sesi yang ketiga dari pagi saya di Harkom Dat 1 kelas Harkom A 1 ini kalian yang ketiga jadi mohon maaf mungkin udah gak ada energinya udah turun udah mau abis ada lagi? tidak ada? kalau tidak ada kita ke inilah aman? aman ya? nanti saya harus sudah saya tutup lagi itu slide oke nanti oh iya kenapa saya taruh slide dalam bentuk pdf dan ppt itu jadi ppt-nya itu keren banget ada animasi kalau di pdf-nya enggak kelihatan animasinya gitu saya taruh dulu kalau mau lihat animasinya buka yang ppt-nya yang pdf udah ketutup banyak animasi di slide ini bagus ini saya ambil dari saya ambil dari profesor oke kita mulai bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan 50 menit terakhir bisa meng-cover lebih banyak dari kelas sebelumnya kelas sebelumnya gak ke-cover banyak oke pada setiap pada setiap topik saya akan kasih learning question learning question ini akan sama terus throughout the semester jadi pertanyaannya sama tiga pertanyaan ini aja yang perlu kalian cari tahu jawabannya tapi jawaban setiap pertanyaan ini pada setiap pekannya pasti beda-beda kenapa? karena kalian sudah meng-construct knowledge yang baru ya kan mungkin waktu sebelum kuliah jawaban untuk pertanyaan satu itu A habis ikut kuliah seminggu oh ternyata begini nah minggu depan saya tanya jawabannya pasti beda abis itu belajar lagi hal baru pasti dua minggu lagi saya tanya pertanyaan yang sama mestinya jawabannya beda mestinya lebih deep lebih technical dan lebih komprehensif mestinya begitu ya jadi pertanyaan ini tiga pertanyaan ini kalau saya ajukan setelah kuliah Jarkom selesai satu semester kalian mestinya jawabannya beda dibanding pertanyaan jawaban atas pertanyaan yang saya ajukan sekarang nah maksudnya begitu tuh ya teorinya begitu ya kita coba ya oke saya tidak merekwar kalian baca-baca buku dulu Jarkom untuk menjawab pertanyaan ini saya pengen tahu prior knowledge kalian mengenai tiga pertanyaan saya minta tiga volunteer boleh untuk jawab masing-masing satu coba kita tanya mengapa internet saya bermasalah satu saya apa boleh jawab nomor berapa Fauzan kamu mau jawab nomor satu aja nomor dua masih berat silahkan oke untuk nomor satu kenapa internet saya bermasalah itu sebenarnya bisa banyak ya pertama kalian itu pilih di home itu jelas terus kedua bisa jadi ada masalah di roternya kayak kabel rusak atau apa atau pakai rotor lama gitu terus tiga mungkin ada kendaraan fisik luar kayak cuaca lagi buruk atau petir mungkin itu banyak sih bisa minta masalah atau kan kalau contoh kasus aku sih di rumah modem apa ya masih receiver aku yang agak rusak gitu jadi kadang-kadang suka error suka masuk gitu oke berarti keyword yang diangkat Fauzan prior knowledge-nya mengenai internet atau masalah adalah terkait media medium ya medium valid oke dan itu juga jadi salah satu oke terima kasih Fauzan pertanyaan dua dan tiga ada volunteer lagi yang mau coba jawab saya pak Billy jawab nomor berapa mungkin pertanyaan kedua pak silahkan saya cek aku bikin depresi kenapa kenapa pak Fauzan ini aku depresi gue gak mau denger ya Billy silahkan mungkin kalau menurut saya karena mengandung konten yang tidak sesuai dengan yang kominfo ingin arahkan contohnya misalkan situs porno atau situs yang berlawanan dengan berlawanan dengan tujuan dari yang ingin kominfo lakukan EBTW ini pertanyaannya bagaimana bukan mengapa ya coba kalau bagaimana kalau bagaimana kalau contohnya bagaimananya kalau menurut saya kan saya pahamnya yang saya tahu soal mungkin DNS itu kan sebagai kamus mungkin menghilangkan keyword-keyword di kamus itu kayak yang di yellow book buku alamat atau buku nomor telepon mungkin dihilangin dari situ jadi dia nggak bisa ngeroot ke situ oke terima kasih jadi keyword-nya DNS oke terima kasih itu akan dibahas juga di kuliah ini oke terima kasih satu lagi pertanyaan nomor tiga bagaimana cara hacker meretas komputer saya coba itu ada yang mau volunteer nggak jawab pertanyaan nomor tiga nggak usah pakai teori-teori yang kalian tahu oke mungkin kalau salah salah satu caranya mungkin ada namanya reverse shell jadi komputer dari kita itu shell-nya dia ambil akses sama hackernya jadi dia bisa shell hampir full akses ke komputer kita jadi kalau bisa dapat akses shell-nya harusnya hackernya juga bisa ngambil di komputer kita hacker shell reverse shell bisa banyak contohnya kita coba bikin website yang eksekusi python file dari python file bisa dapat shell akses kita oke terima kasih keluar kata kunci ketiga pengambil alihan akses secara tidak berhak terima kasih itu adalah prior knowledge yang dimiliki Forzan yang dimiliki oleh Billy yang dimiliki oleh loh kok saya lupa jeremi yang ter ini saya tuh kalau ngechat sebelah sini lama yang nanya yang gak kelihatan nah itu tiga prior knowledge nah di tiap kepala kalian yang lain itu kan pasti punya jawaban yang berbeda-beda ya tergantung pengalaman kalian pengalaman pembelajaran kalian sebelumnya dalam flip classroom ini sesi terjadwal saya meng-encourage mahasiswa untuk berbagi supaya apa supaya nanti mahasiswa yang lain akan mendengar informasi itu dan mengkonstrak membangun pengetahuan yang baru oh oh begitu ya oke jadi saya lebih tahu lagi sekarang oke ini penting nih dalam konteks flip classroom proses ini tidak harus dilakukan pada saat seri terjadwal pada saat kalian berdiskusi di discord juga bisa melakukan hal yang sama atau ketika ketemu di kampus terus pahiluan ngapain dong gak ngapa-ngapain dong disini saya dalam konteks flip classroom saya berfungsi sebagai fasilitator guide kan ketika kalian semua menyampaikan pendapat atau pengalaman kalian bisa jadi ada yang kurang tepat nah saya disini fungsinya untuk meluruskan maka sesi terjadwal ini yang ideal adalah digunakan untuk klarifikasi feedback dan berbagi kalian tidak bisa berbagi kalau sebelumnya belum baca buku makanya baca buku dulu habis itu berbagi kalian tidak bisa meminta klarifikasi ke saya kalau belum baca buku jadi baca buku dulu baru klarifikasi nah kayaknya kayak gitu ya nanti ke depan-depannya proses perkulihan di hari Senin itu akan kayak gini banyak oke oke tadi terima kasih nanti kita lihat minggu depan apakah jawaban dari Pausan Jeremy dan juga Billy berubah berubah jadi lebih baik pasti itu pasti karena kalian belajar hal baru satu minggu ini eh ada pertanyaan dulu sampai saya dulu saya lanjut lanjut ya aman ya waduh banyak sekali email masuk oke jadi karena ini pertemuan pertama dan kalian belum tahu juga jadi udah saya akan jelasin dikit tapi mungkin nggak bakalan banyak dan kalian saya ingatkan kalau kalian berekspektasi bahwa Pak Hilman akan menjelaskan seluruh materi pada saat sisi tergadwal itu adalah ekspektasi yang mohon maaf tidak akan bisa saya penuhi karena ya gimana ya materinya banyak saya nggak ngejar saya nggak akan ngejar setoran juga semuanya dibahas ya secukupnya waktu aja kalau kita lagi diskusi terus dalam diskusinya yaudah yang lain bisa di skip aja bisa dipelajari di lain kesempatan jadi mungkin itu ya ekspektasinya silahkan disesuaikan oke apa aja sih yang akan kita bahas pertama kita akan bahas protokol ini penting karena isi kuliah jarkom itu intinya adalah belajar protokol yang kedua kita belajar struktur dari internet dimana boleh kita bagi jadi komponen dua komponen besar si internet satu ujung anggap aja piring gitu ya internet itu piring komponen gedenya itu ujung-ujung piring atau disebut sebagai edge network edge dan komponen yang ada di tengah piring komponen core jadi ada network edge ada network core nah ada lagi topik mengenai oke kita tahu sistem ini kita tahu infrastructure ini gimana kita mengukurnya mengukur apa sih ya tadi kan ada pertanyaan internet saya lemot ya mesti diukur kan lemot kan seberapa lemot seberapa cepat itu ada ukuran yang enak kita akan bahas juga at least kamu ngerti cara mengukur kinerja sistem internet kita juga akan bahas layers dan service model kalau di BFP dibahas dilihat ada ada dua model yang akan di yang menjadi standar di networking yang pertama namanya open interconnection saya agak rupa ya interconnection atau interconnectivity open service interconnection kayaknya gitu ya OSI model satu lagi namanya transmission control protocol internet protocol model TCP IP model nah ini standar yang di implementasi di network itu penting mengapa harus ada model mengapa orang-orang bikin standar kita akan pelajar security security tentu saja ini ketika kita berkomunikasi melalui internet itu tuh kita berkomunikasi dengan orang-orang yang tidak kita percayai maka ini security aspek menjadi sangat penting history sejarah ini juga penting walaupun saya sih gak akan bahas sejarah kamu googling aja nanti karena kuis di Jarkom itu kuis tugas UTS UAS di Jarkom itu semuanya open book dari zaman dulu open yang gak boleh itu kamu komunikasi sama temen diskusiin jawaban tuh gak boleh jadi nanti kalau kuis asdos kuisnya offline ya kuisnya offline tapi di scale ngega ini bebas boleh open book tapi asdos akan ngawasin kamu gak boleh buka line whatsapp discord gak boleh buka website yang lain boleh boleh aja googling googling gitu gsgs tapi gak boleh nanya temen kuis hari minggu ya kenapa kuis itu setiap minggu atau setiap minggu hari hari rabu oh rabu kuisnya hari minggu maaf enggak oh enggak enggak itu saya ini juga ketika saya bilang deadline deadline tugas dua minggu yang dimaksud dua minggu adalah Senin sampai Jumat satu minggu adalah Senin sampai Jumat lupa tadi di scale-nya aku lihatnya kuis buka dari September 7 jam 1 p.m nah itu aku lihat calendar itu 7 Agus oh iya ini saya penting untuk nyampein ya kalian sabtu minggu jangan ngerjain tugas ya main lah gitu ya aduh saya tuh suka miris dari dulu anak-anak fasil.com tuh hari sabtu minggu ngerjain tugas gitu ngapain kayak gitu main bola gitu apa gitu nonton apalah gitu kayak anak fisik FIB gitu saya meng-encourage itu kenapa? karena hidup kalian itu cuma bukan cuma gue ngerjain tugas ya itu juga alasan kenapa saya naruh deadline tugas itu hari Jumat jam 5 bukan hari Jumat jam 2.359 misalkan atau bukan hari Sabtu jam 2.359 aduh ada deadline tugas Sabtu 2.359 wah itu dosennya nyuruh kalian malam mingguan di depan komputer gitu kan itu saya tidak meng-encourage itu work-life balance saya juga kalian juga jangan semena-mena ya nanya dosen nanya asdos jam 1 malam hari Sabtu atau jam 10 malam hari Sabtu nanya saya maka saya bales saya lagi ngapain gitu malam minggu jam 10 gitu ya itu saya saya encourage kalian kerjain lah jam kerja lah nanti kalau udah kerja kalau udah di dunia kerja berasa kamu bakal menyesal kalau misalkan bawa kerjaan kantor ke rumah nggak ada no 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 big no jangan bawa kerjaan kantor ke rumah kerjaan kantor stays di kantor kalau pun WFH kerjaan kantor stays in the work hours gitu di luar work hours sorry that's your life kamu mau senang berorganisasi aktif lah di BEM di MAPALA dan lain-lain silahkan senang olahraga olahraga senang musik silahkan nge-band main lah sama temen temeni orang tua belanja ke pasar apa kayak gitu lah jangan nge-gagain tugas ya itu penting oke lanjut lagi oke ini beberapa device yang terkoneksi internet sekarang udah udah banyak banget ya semuanya udah hampir semua terkoneksi internet jadi so much fun lah ya kalau kamu paham mengenai computer networks dan internet kamu bisa do many things gitu di dunia kerja nanti oke lanjut ke berikutnya protokol inti dari kuliah Jarkom itu sebenarnya protokol karena nanti di bab 2 belajar protokol bab 3 belajar protokol lagi bab 4 protokol lagi ya protokol aja terus saya coba tanya disini sekarang jadi kalau kamu terbas bahasakan dalam bahasa yang sederhana protokol itu apa ya apa nih bahasa Indonesia yang udah dipahaminya apa protokol itu protokol itu bahasa Indonesia juga kan ya bahasa Indonesia aturan oke boleh aturan protokol yang mesti ikutin dah apa lagi arti sederhana penjelasan sederhana dari protokol protokol kepresidenan prosedur prosedur boleh tuh oke dua aja deh berikutnya why mengapa harus ada aturan mengapa harus ada prosedur apa yang diharapkan untuk dirai dengan adanya protokol dengan adanya aturan dengan adanya prosedur biar itu bisa teratur oke good teratur ini penting nih kenapa karena memang ini tujuannya dibikin protokol di internet supaya sistem di internet itu bisa berjalan autonomously dengan minimal intervensi dari manusia begitu sih di internet itu yang dilakukan sama network engineer itu cuma nyalain server just gitu nyalain router jelek konfigurasi dia dikit lepasin dia akan bekerja dengan sendirinya kan begitu ya nah ini penting ini saya kaitkan dengan satu lagi ekspektasi pembelajaran oke komponen ekspektasi pembelajaran bagian A afektif itu paling tinggi itu kan levelnya 6 ya affection level 6 atau A6 ini kalau kalian cek bloom taxonomy affective level 6 itu kalau diperjemahkan itu artinya adalah kalau kalian sudah berhasil mencapai apa namanya pembelajaran level 6 ini analoginya kayak ini deh kayak kungfu-kungfu gitu kan kalau kungfu itu berguru kungfu kan mulai dari level bawah sampai level menjadi pertapa gitu kalau udah pertapa itu udah udah kayak mendarah daging gitu kan dan sebagainya nah itulah A6 level A6 mendarah daging topik tersebut konsep tersebut sudah mendarah daging sehingga kamu tuh sadar gak sadar di dunia nyata tuh kamu mengimplement konsep itu di dunia sederhana gitu tanpa harus nginget-nginget kalau ini tuh konsep jarkom ini contoh saya kasih contoh yang saya yakin kalian juga udah mengalami hal ini inget topik self-topic di SDA sorting 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 sama searching ada gak punya pengalaman kalian melakukan sorting gitu ya di kehidupan kalian sehari-hari tanpa kalian sadari tanpa kalian rencanakan saya itu pernah sorting semua valga menggambar aku oke wah niat banget file atau yang sederhana banget ada gak yang kamu tuh gak niat sorting tapi ngeliat nge-sorting aja apa gitu mungkin lapin buku atau sepatu oke Billy kamu mau main kartu ada lagi yang lain ini contoh satu aja topik naro baju di lemari pake sorting gak? pake algoritma sorting gak? pake baju baju yang sering dipake ah iya itu baju yang sering dipake ditaro di atas kan? bener kan? gitu nah ini yang dimaksud dengan A6 udah terinternalisasi gitu konsep tersebut sehingga kamu tuh tanpa disadari ya kamu melakukan itu gitu sehari-hari kamu sorting gitu untuk keperluan apa macem-macem gitu biar cepat diambil kan gitu ide sorting kan biar apa kayak gitu nah saya ekspektasinya kuliah jarakom ini kalian kalau sampai level A6 afektif 6 itu kalian ada terinternalisasi dalam jidik kalian bahwa saya paham bahwa ada aturan ada prosedur mengapa ada aturan supaya hidup tertim supaya hidup teratur jadi kamu jadi orang yang teratur hidupnya dan peduli aturan itu kira-kira lebih gitu kan kuliah jarakom jadi kamu gak usah gak passion sama jarakom juga paham kalau ada protokol supaya semuanya berjalan dengan autonomus dan sebagainya terinternalisasi dan kamu berlaku seperti itu nah ini nih yang diharapkan di semua mata kuliah konsep-konsepnya sorting searching gitu kan terus optimum gitu ya algoritma optimum efisien gitu dan sebagainya nah ini ini goal yang lebih dicapai afektif level 6 walaupun sebenarnya jarakom tuh gak sampai afektif level 6 targetnya cuma sampai level up aja itu itu gegasannya gitu ya gegasan lebih besarnya anyway itulah memang inti dari kuliah jarakom isinya protokol protokol HTTP DNS TCP UDP DHCP NAT BGP OSPF semua TLS wah itu semua protokol nah kebayang kan kalau ingat-ingat kayak gitu ini kayak kuliah hukum gitu ya kuliah di fakultas hukum belajar aturan gitu aturan KUHP pasal 1 pasal 2 dan sebagainya kayak gitu tapi kan kalau jarakom kan gak begitu selain kita belajar protokolnya theoretically kayak gitu kita implement juga implement udah implement bikin aplikasinya jadinya gak gak kaku banget gitu belajar aturan tapi anyway kita memang akan belajar mengenai aturan 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 udah itu aja disini gitu ada pertanyaan kalau ada pertanyaan tanya aja langsung ya jadi itu dan ini inti dari kuliah terus ini cuma contoh aja ya contoh protokol manusia manusia semua ada protokolnya ya mau datang ke masjid yang muslim ada protokolnya hudu dulu ada protokolnya ada urutannya gitu tangan dulu gak ujung-ujung kepala bisa ada mau datang ke kelas mau naik ke KRL semua ada protokol nah di komputer network juga ada HTTP dia akan pakai TCP TCP membutuhkan handshake dan itu semua adalah protokol yang ada di komputer network gitu gak usah dihafal saya saya tidak menyarankan put jarkom dihafal kenapa? karena ujiannya juga open book gitu ya ngapain dihafal orang open book jadi kalian do something else gitu ya menurut saya pak menghafal dalam ilkom itu sangat dilarang ya terutama jarkom karena kulit ininya juga open book ini kok ujiannya open book ini kok maksudnya kalau kalau ada kuliah di ilkom yang ujiannya close book ya at least kamu menghafal juga ya part of it itu tetap dihafal karena kan gak boleh buka buku ini kalau jarkom udah ujiannya open book masih dihafal ngapain gitu kuliah lain boleh itu kayak bawa catatan satu lembar gitu pas ujian ya tapi gak sih kalau jarkom open aja bebas pokoknya bebas jadi pertanyaannya juga gak mungkin pertanyaan yang kayak gitu kan pokoknya bahkan ujian yang close book masih gak usah ngapain berikutnya age sama core ini saya skip-skip aja kita cuma punya waktu setengah jam lagi nah kalau misalkan dari bahasa age itu kan ujung kalau di internet itu ujung-ujung kayak gimana ini digambarkan semua devices yang kalian pegang itu ujung age ini adalah fokus anak ilkom anak ilkom itu fokus di sini kalian bikin aplikasi buat jalan di laptop di hp di mobil misalkan mobil tesla gitu atau apalah bikin web server di deploy di server di data center gitu-gitu aja jadi memang fokus kita di ilkom itu mungkin 70% tentang age bagian age di kuliah ini juga sama jadi porsi yang core-nya itu dibahas tapi gak banyak banyak banget cukup tahu aja communication link dibahas tapi cukup tahu aja network core itu juga dibahas dibahas tapi gak mendalam banget cukup tahu aja karena ini bidang apa nih kalau anak kuliahan mana nih belajar network core belajar gini kira-kira ini jurusan apa nih yang belajar ini secara mendalam belajar core core dari network komunikasi iya anak telkom belajar begini kalau kita cukup tahu kita harus tahu tapi jangan sampai gak tahu harus tahu kita tahu tapi mungkin ya tahu aja gimana implementasinya udah cukup gak bisa bikin juga bagaimana terkoneksi nah ini mungkin perlu tahu kita karena ketika kalian bikin aplikasi kan mesti tahu protokol yang paling efisien untuk kebutuhan aplikasi kamu gitu kan itu mesti tahu apakah aplikasi kamu banyak dipakai untuk mobile mobile itu nanti terkoneksinya pakai wireless jadi mesti begini-begini nah itu mesti paham paham for the shape of the application itself nanti kamu bikin aplikasinya aplikasinya ngawur gitu kan banyak data yang hilang ngawur jadi kamu belajar ini untuk untuk kepentingan kalian juga sebagai let's say software engineer kalau mau jadi software engineer contoh-contoh aja saya skip-skip aja karena jujur ya kamu bisa cek rekaman kelas A sebenarnya bisa ngulang aja gitu saya pengennya skip agak banyak jadi nanti ada topik yang gak sempat dibahas di kelas A kamu dapet di kelas A bisa lihat rekaman kelas kamu dapet sesuatu kamu lihat rekaman kelas A gitu aja kali ya tadi udah dibahas ini contoh saya network skip aja ya skip-skip saya kasih clue lagi network core ini pembahasannya sampai performance itu udah saya bahas di kelas A dan juga dan juga lumayan detail tapi di kelas A itu saya gak sempat bahas security dan juga service model jadi kita skip ke sana ya ini mohon maaf nih ini ini keunggulannya online nih jadi kalian bisa ngambil manfaat soalnya waktunya tinggal 30 menit dan kalau saya dibahas di security dan service model kalian paham itu tetap paham juga yang perform ya mohon maaf ini saya skip tapi mungkin ada satu gambar yang gak akan saya skip saya mau jelasin itu adalah di bagian ada di bagian ada di bagian ini skip-skip-skip ada di bagian sini dan cukup cukup fokus di sini aja digambar ini oke jadi pertanyaan pertama tadi yang sudah kita coba bahas mengapa internet saya lemot sorry mengapa internet saya bermasalah bermasalah itu bisa jadi lemot bisa jadi mati matikan lemot juga ya tadi Ozan ngomong mengenai media medianya nih karena routernya udah lama karena ada cuacanya buruk cuaca berarti gak harus ke wireless kan ya oh dan sebagainya oke betul nah kalau kita breakdown lagi penyebab begitu ya penyebab internet kamu lemot itu karena ada delay lemot delay bener ya lemot delay nah apa aja sih potensi delay yang bisa muncul dari sistem yang sudah kamu eksplor itu oke jadi kalau lihat gambar ini kamu analoginya kayak pelari estafete itu prinsip atau proses pengiriman transmisi data dari komputer kamu ke komputer yang lain atau dari server sebuah website ke komputer kamu itu kayak estafete pelari estafete kan ada pelari pertama bawa tongkat lari kasih ke pelari kedua pelari kedua lari ketiga lari keempat sampai ketujuan ketika kamu mengakses website itu kan data dikirim dari server web server sana facebook kayak apa kayak gitu kan sama dia di forward di forward kemana di forward ke router terdekat dari router terdekat di forward lagi ke router yang lain begitu terus di forward terus sampai nyampe ke rumah kamu dan akhirnya websitenya kebuka di browser kelihatan nah ketika proses itu terjadi ada berbagai macam potensi masalah potensi masalah pertama adalah di sini potensi masalah yang pertama potensi masalah pertama adalah di sini atau disebut juga sebagai nodal processing apa masalahnya ketika kamu mengirimkan data dari komputer terdekat ke router terdekat atau dari web server ke router terdekat itu ada yang disebut sebagai nodal processing apa aja sih isinya nodal processing itu biasanya pada level link layer dilakukan pengecekan bit apakah ada error atau enggak mungkin ingat dulu kuliah PSD ada humming code error detection kemudian parity bit ingat ya ingat 2 tahun yang lalu kuliah PSD ini nyambung lagi sekarang ya humming code parity bit itu adalah proses pengecekan bit kenapa bit harus dicek karena data yang dikirim itu berupa sinyal sinyal digital sinyal itu bisa mengalami error ketika dalam perjalanan berubah dari 0 jadi 1 jadi 1 jadi 0 pasti terjadi jangan bilang pasti mungkin terjadi maka ada nodal processing nodal processing ini dicek dulu ini error apa enggak kalau error jangan dikirim kalau error kalau enggak error dikirim ini problem pertama dalam jaringan harus ada harus kalau enggak nanti data yang terkirim datanya koran yang kedua ada yang disebut sebagai queuing delay nah ini queuing delay apa yang dimaksud dengan queue prinsip sebuah router itu pakai mekanisme yang namanya store and forward jadi enggak forward doang tadi kan saya kasih analoginya forward-forward aja tapi enggak forward aja sebenarnya store and forward jadi ketika ada pelari estafet ngasih ke pelari berikutnya sama pelari berikutnya sebenarnya disimpan dulu kalau di ini ya kalau di internet ya di store dulu setelah di store semua di forward store forward store forward antrian ini terjadi kalau gimana menurut kalian ini problem antrian ini terjadi kalau gimana kalau banyak yang akses enggak sih Pak di waktu yang bersama terus apa banyak yang akses terus banyak yang ngirim terus jadi apa sih namanya kayak request time out jadi kayak enggak kuat nampungnya enggak kuat nampung enggak kuat nampung kan di store terus memorinya penuh gimana yang datang enggak bisa masuk dong ya kan disini penuh yang baru datang enggak bisa masuk jadi penuh nah ini yang disebut sebagai queuing delay kita coba bahas solusinya dikit ini di video sebelumnya juga ada cuma sebahas dikit aja ini analoginya tuh kayak kayak antrian di pintu tol ini kalau dulu sering dengerin berita arus mudik misalkan ya terjadi antrian di pintu tol Cikampek jalan tolnya sih enggak macet enggak macet lowong aja tapi ada antrian di pintu tol Cikampek jadinya delay nanya solusi dikit ya kira polusi polusi melakukan apa tuh kalau ada penumpukan di gebang tol ini pakai common sense aja dan itu pendekatan yang sama pengalian pengalian tuh gimana jelasin jalur yang lain jalur yang lain atau gerbang tol yang lain jadi kalau terjadi penumpukan di satu gerbang tol let's say Cikampek biasanya polisi nyuruh dicegat tuh di gerbang tol Karawang keluar disini jadi disuruh keluar di pintu tol Karawang terus nanti lewat jalan biasa gitu kan nanti masuk lagi ke tol lagi kalau lewat pintu tol Cikampek nah itu juga yang dilakukan di internet kalau ada satu router yang mengalami queuing delay cukup tinggi ya lewat jalan yang lain kan internet kan terdiri dari banyak router kalau lewat sini ada queuing delay ya muter aja lewat yang tempat lain yang penting nyampe kan gak ada masalah kan itu memang solusi yang biasa digunakan ada pertanyaan queuing delay clear ya atau belum paham oke clear ya tiga ada yang disebut sebagai transmission delay transmission delay itu apa ini kan abis di store kan di forward ya dia mau keluar kesini ini teng ngeluarin paketnya dia butuh waktu delay nah kira-kira penyebabnya Pak Kita saya kasih ilustrasi ini ini ada tanki tanki A mau ngalirin air mau ngalirin air ke tanki B lewat sebuah pipa apa aja faktor-faktor yang menyebabkan air yang ngalir dari A ke B cepat ngalirnya cepat ngisi tanki B apa-apa saja yang faktor yang menyebabkan dia lambat ngalirnya atau lambat ngisi tanki B apa aja ya gitu ketinggian Pak ini kalau ini kalau dalam internet kita abaikan ketinggian ya karena gak ada gravitasi kalau di internet ya sorry kalau di air memang pasti ada tapi boleh kita abaikan lah gravitasi gitu ya selain gravitasi selain ketinggian network sorry satu-satu jari-jari oke kecepatan pumpanya Pak oh gak ada pumpa ini gak ada pumpa ini tank kecepatan aliran oke kecepatan aliran itu dilakukan sama apa debit air mungkin Pak oke terus apa lagi ukuran pipanya Pak iya ukuran pipa benar ukuran pipa dan debit air atau volume ya volume ya debit itu kan volume per satu-satu oke ya volume banyaknya air yang mau dialirkan banyaknya air yang mau dialirkan sama ukuran pipanya kalau airnya banyak pipanya kecil ya lambat lah ya gitu kalau airnya banyak pipanya besar cepat airnya sedikit pipanya besar cepat gitu kan maka itulah yang disebut sebagai transmission dipengaruhi oleh ukuran paket yang mau ditransmisikan dan transmission rate disini ukuran pipa disini ukuran pipa ukuran pipa itu kalau di internet analoginya apa ya padanannya bandwidth bukan Pak ya betul nah itu transmission delay yang ketiga terakhir propagation kira-kira apa ya ini yang dimaksudkan propagation disini propagation propagation itu udah ini satu lagi terakhir apa ya propagation delay hubungannya sama apa ya kira-kira jarak mungkin jarak jarak apa jarak apa jarak tempuh mungkin atau kalau dari contoh tadi jarak antar tampungan air kalau dalam konteks internet jarak itu diukur dengan apa ya mengapa mengapa disebut jauh dan mengapa disebut dekat gitu jauh ini dekat itu ditentukan oleh apa ya ini soalnya agak dikit berbeda ini filosofinya dibanding jalan raya jalan raya depok bogor 60 km udah jelas ya 60 km jaraknya segitu tapi kalau internet itu agak beda dari mana kita tahu jauh dari mana kita tahu dekat itu tahunya bagaimana kamu tahu dari mana dari berapa milisekan pak milisekan apanya waktu sampainya ya jadi kalau di internet dinamakan jauh atau dekat itu diukurinya dari waktu bukan dari meter nah yang dimaksud dengan propagation delay ini adalah delay yang disebabkan karena memang apa namanya dia rambatan merambatnya lama gitu merambatnya lama merambat ingat dulu waktu masih SMA sinyal merambat cahaya merambat merambat kan ya gelombang itu merambat nah rambatannya lama yang menyebabkan sebuah gelombang merambatnya lama itu memang bisa jadi jaraknya yang jauh panjang atau medianya datanya merambat di wireless beda dengan merambat di fiber optic beda juga dengan kalau dia merambat di kabel gitu makanya biasanya kalau yang bentuknya kabel itu bentuknya fiber optic yang menghubungkan antara satu pulau dengan pulau pakai fiber optic merambatannya kayak gitu kalau dirambatkan lewat wireless eh lama tuh lebih rentan terjadi error dan rentan hilang gitu nah itu yang propagation itu anyway itu adalah beberapa delay dan kalau kalian mau ngecek sendiri delay internet delay itu ada aplikasi nama Traceroute itu untuk mengecek delay di internet ya untuk ngecek tadi benar kalau dari satu server ke server karena itu seberapa jauh pakai Traceroute dan yang diukur bukan jarang tapi milik waktu 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 untuk nge-ping balik sampai lagi itu berapa RTG oke ini skip skip paket loss juga saya skip ya penjelasan ini penting silahkan cek di video sebelumnya saya mau masuk ke topik yang tidak kalah penting oke security ini mungkin penting ya karena banyak yang menarik orang anak plus kriptografinya Pak Amril tahun lalu naik di Jarkom ternyata banyak yang terkait bidang security oke nah bidang security itu saya mau ini nanti dibahas detail di bab terakhir tapi saya mau ke prinsip yang ini teknik-teknik teknik gak saya bahas ini bisa kamu pelajari sendiri mudah easy tapi saya ke saya ke prinsip prinsip security yang kalian perlu paham ini gak dibahas soalnya di sebelumnya tapi nah ini kalian harus paham prinsip dari defensif mengamankan pengamanannya gitu ya ini di Fasilkom banyak nih ahlinya ahli security security Pak Wahid Pak Wahid Pak Wahid Satpam security ini anyway ini adalah beberapa line of defense yang akan dipelajari di kuliah detailnya detailnya dibahas di chapter terakhir tapi kita perlu paham perlu paham bedanya nah ini prinsip-prinsip yang perlu kita pahami kadang-kadang security itu kita cuma taunya password aja oke ada password terus ada apa lagi enkripsi ada tanda tangan digital oke kamu kayaknya bisa nyebut macam-macam begitu ya produk-produk keamanan yang banyak beredar di pasaran tapi kamu tau gak setiap produk itu mentarget apa pertama authentication kenapa perlu authentication authentication sama authentication itu apa ya authentication apa ya authentication itu ya dan mungkin kalau bisa nyebutin produknya apa authentication kalau dari definisi kata authentic itu kan authentic itu nyata ya atau benar gitu ya jadi kalau dari yang saya paham ini sih kalau autentikasi sendiri itu lebih kayak bukti bukti kalau sesuatu itu nyata mengapa harus ada authentication mengapa harus ada authentication mengapa perlu ada authentication oke sebelum ke mengapa contohnya dulu deh contoh authentication itu apa contohnya tidak harus terkait dengan security computer network tapi dunia nyata aja yang dimaksud dengan authentication biasanya kayak gimana dan contohnya apa ijazah oke apa bentuk authenticationnya oh ini enggak enggak jauh jauh yang sederhan aja kunci wajah di handphone oke selaku itu oke boleh itu jauh juga jauh juga yang dunia nyata deh kehidupan sehari-hari yang semua orang melakukan itu KTP ATP terus ini ini tadi piko buat authorization ke uang gitu authorization ya boleh boleh itu jauh dia gitu ID saya tadi Fauzan ngomong tulisannya Fauzan di orang yang ngomong saya tahu dari mana itu Fauzan enggak tahu kan enggak ada mukanya kan cuma nama dan suara doang kan iya pak soalnya saya masih enggak itu enggak ngetrust zoom ah ya nah itulah enggak juga sih memang saya enggak tahu enggak kelihatan kok maksudnya ya mungkin juga mukanya nongol tapi benernya itu Fauzan saya enggak tahu nah ketika kalian berkomunikasi di internet ketika kalian punya aplikasi yang berkomunikasi di internet enggak ada yang tahu siapa yang sedang kamu ajak ngobrol maka kamu perlu bukti kamu perlu bukti ya oh kayak HP itu buat bikin akun tuh kenapa? kayak itu ya pakai nomor HP buat bikin akun gitu ya betul karena nomor HPnya punya kamu ada seseorang yang bisa meyakinkan bahwa itu nomor HPnya Fauzan bukan nomor HPnya yang lain atau ada pihak lain yang bisa menjamin kalau benar itu NIK punyanya yudha bukan punya yang lain nah bukti itu kenapa? karena ketika kalian ngomong di internet kalian harus kalau tertarik ya silahkan search prinsip prinsip namanya zero trust prinsip kalian tidak boleh mempercayai siapapun di internet sebelum dia bisa membuktikan dirinya sendiri itu yang pertama prinsip authentication pertama nah ini beda-beda produknya apa? produknya tadi udah banyak dijelasin ya apa nantinya face authenticate face checking apa biometrik sidik jari gitu ya terus apa lagi password gitu kan oke itu authentication produknya yang kedua confidentiality jangan kecampur kalau confidentiality artinya apa? atau maksudnya apa? tujuannya apa? kenapa? kenapa? perlu confidentiality mungkin biar menjaga kerahasiaan file yang kita kirim atau pesan yang kita kirim dari di networknya itu kenapa harus rahasia? biar itu saya ngambil atau kita gitu kan ada orang yang bilang gini saya sih gak ngapa-ngapain silahkan aja diakses sama ini itu mindset yang salah kenapa harus dirahasiakan karena privasi adalah human rights oke supaya tidak disalahgunakan pihak yang salah gitu Pak karena kita berminyat mengirimkan ke orang yang itu aja bukan yang lain gitu maka orang yang lain gak boleh baca yang boleh baca cuma orang yang kita tuju aja rahasia nah ini penting nih penting tadi menarik juga Fauzan mengangkat isu privacy terkait juga dengan confidentiality privacy sayangnya privacy gak dibahas topiknya di kuliah ini tapi saya nanti yang tertarik ada topik menarik banget menarik privacy saya nanti share videonya saya share ke grup as dos tambahin ya privacy menurut kamu menurut kamu password itu pakai password jangan kesitu dulu produk apa produk apa sih yang confidentiality itu produknya apa yang menyediakan confidentiality contoh produk jadinya yang bisa kamu pakai contohnya kayak password protector gitu kayak apa tuh oke biasanya kamu bagaimana cara mengaksesnya bentuk autentikasinya kayak gimana supaya bisa mengakses itu sehingga bisa memberikan sesuatu yang confidential pakai apa biasanya pakai email sama password master password udah nah biasanya ada satu prinsip lagi baru banget teknologi terbaru namanya itu ketika kamu ngasih email sebenarnya itu udah melanggar privacy karena kamu harus ngasih informasi sesuatu ke orang lain supaya orang lain itu percaya bisa gak kamu bikin sistem yang kamu gak gak usah ngasih tau informasi apa-apa ke dia tapi dia bisa percaya dan bisa mengautentikasi kamu bisa gak kayak gitu kalau kamu tetap harus ngasih email kalau kamu tetap harus ngasih nomor HP kalau kamu tetap harus ngasih anyway password ke dia ini password gue bener kan ini gue ini email gue dan sebagainya itu tetap ngasih informasi ke dia bisa gak sistemnya kita gak usah ngasih tau apa-apa ke dia atau minimal banget gak usah ngasih tau apa-apa ke dia tapi dia bisa tau oh oke kode enkripsi kode enkripsi kayak gimana misalkan kayak cuma kode yang diketahui sama dua orang oke itu ada isunya lagi nanti bahas tapi oke ini kalau tertarik kamu silahkan search ada istilah lagi namanya zero proof zero knowledge proof zero knowledge proof kalau kompetensi dua-duanya pakai awal zero sih kebetulan ini nyambung dua-duanya kalau zero trust itu prinsip dasarnya bentuk aplikasi zero knowledge proof itu contohnya kayak ya MFA tadi kamu bilang oh two step MFA MFA itu bentuk zero knowledge proof jadi tadi siapa tadi maaf ya tadi yang dua kode yang sama-sama diketahui jadi kayak token gitu nah itu bentuk aplikasi dari zero ke ini lanjutannya kalau nyentuh privacy oke anyway tiga menit lagi mau habis masih ada tiga konsep lagi yang mau kita perdalam integrity ini kalau integrity apa ini beda ya tiga-tiganya beda produknya beda tujuannya beda jangan kecampur-campur kalau integrity apa mengapa harus ada integrity biar kita tahu kalau accessnya itu apa ya apa ya request accessnya itu udah benar bukan integrity bukan tentang itu integrity tentang apa datanya gak ditemper sama orang lain betul datanya tidak diubah oh jadi kayak check sum itu ya betul tapi check sum basic banget nanti kita akan belajar integrity yang lebih canggih lanjutannya adalah blockchain blockchain adalah sistem yang memastikan bahwa integrity nya terjamin ini ini blockchain itu yang misalnya kayak bitcoin gitu ya bitcoin salah satu produk turunan bitcoin nya adalah blockchain kalau blockchain teknologinya teknologi yang menjamin integrity nah ini jadi kita harus bisa memastikan bahwa kalau saya suka dulu kalau lagi team building atau apa ingat game yang apa bejejer terus ngebisikin sesuatu ya saya besok mau ke kampus oke tau game kayak gitu orang pertama ngomong apa orang terakhir itu suka ngomong apa aneh suka beda artinya integrity nya tidak terjaga sepanjang ini berubah berubah nah gak boleh dalam network itu mesti bisa sistemnya menjamin ketika saya ngirim A yang diterima A juga bukan A aksen bukan A B bukan B bukan D nah ini ini prinsip berikutnya dari integrity nah kalau yang keempat access restriction ini mah gampang ini yang ini dibahas juga di OS di OS di sistem operasi apa yang dimaksud dengan access restriction apa nih ingat di sistem operasi ini mah dibahas banget di sistem operasi di GARCOM sih gak begitu dalam yang di GARCOM dibahas dalam banget itu tiga yang yang pertama dan firewall tapi kalau yang access restriction itu biasanya di OS dibahasnya masih ingat topik access control ada user yang aksesnya hak aksesnya sudo ada yang hak aksesnya biasa aja ada yang aksesnya 755 ada yang 777 ingat gak di OS ada yang aksesnya 644 nah itu access restriction prinsip penting dalam access restriction adalah waktu habis ada prinsip namanya least 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 privilege principle prinsip penting ini penting nih ini mudah-mudahan jadi A6 nih di kalian prinsip penting ketika kita mempercayai orang lain adalah kasih minimum privilege kalau misalkan orang itu cukup dengan hak akses sampai sini yaudah kasih segitu aja jangan lebih kalau ternyata aplikasi itu hanya butuh kamera yaudah kasih akses kamera aja jangan akses-akses ke kontak telepon dan sebagainya mungkin saya saya ingat aplikasi apa ya yang apa gitu aplikasinya tapi dia minta akses ke nomor telepon padahal aplikasinya aplikasi apa gitu pernah kayak gitu enggak nginsole aplikasi terus dia minta akses ke kamera padahal aplikasinya enggak ada hubungannya dengan kamera gitu pernah enggak kayak gitu ya Pak itu dari bikin aplikasi suspicious mungkin aja itu as power dari China nah itu itu tidak menerapkan jadi kalau kalian paham least privilege principle kamu enggak akan kemakan namanya kayak gitu kalau butuh kamera ya pasti kita akan kasih kamera tapi kalau enggak butuh kamera ngapain saya kasih kamera itu prinsip penting dalam security begitu ya kalau perlunya akses sampai depan rumah ya enggak usah dikasih akses ke dalam rumah gitu itu deh habis waktunya yang terakhir firewall firewall sih ini kayak benteng oh kalkulator mungkin ada ya kayak kalkulator minta akas ke kamera kan ngapain gitu ya jangan dikasih nah itu beberapa prinsip ini sorry tadi banyak yang di skip tapi sebenarnya kamu bisa lihat di video kelas sebelumnya yang ini belum saya bahas jadi kelas lain bisa dapat manfaat dari rekaman kelas ini ya itu aja untuk hari ini udah telat banget kalian mau sholat asar dan sebagainya saya stop dulu recordingnya enggak ada pertanyaan dulu enggak kalau ada pertanyaan boleh deh satu menitan satu menit dua menit enggak apa-apa ada tidak ada oke kalau tidak saya stop recordingnya selamat menikmati 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 selamat menikmati